Intro Intro Oke Baunya jangan lupa Nah dipilihkan Ya Kepada Bapak Yati Sebagai Ketua Umum Anastas 187 Dan Bapak Yati Ya kegiatan Anastas ini kan Kegiatan sosial Kegiatan sosial Yang memang berbagai Ragam dari kalangan Masyarakat dari tingkat bawah Sampai ya yang Tidak mampu-mampu semua bergabung Bagaimana dalam rangka Untuk kebersamaan Ini membuktikan adalah negara kita Bintang Timbal Ika termasuk yang di Pemalang Dan komunitasnya juga berbagai Daerah, berbagai desa Berbagai kota bergabung disini Tapi yang banyak alumni SMA Negeri Comal kayaknya Secara pribadi mendukung begitu ya Pak ya? Ya secara pribadi mendukung Karena ini memang tujuan bagus sih Untuk meningkatkan kebersamaan Kayak gitu Kebersamaan rada masyarakat Kemudian Pak Ini tadi dikatakan oleh Pak Wakil Bati Terkait dengan ekonomi itu Kira-kira ada harapan di depan itu Pak? Ya Tujuannya kan tidak hanya Semacam tembang-tembang nyanyianya aja Tapi kan elektorannya nanti ke depan Ada usaha bersama Mungkin arahnya ke sana Kalau memang tujuan bagus Ya selaku pemerintah Kemudian kita juga Wakil Rakyat Ikut memberi dorongan Agar ada usaha-usaha Bagaimana pengembangan-pengembangan Terhadap sesama Ya kan Sesama terhadap masyarakat Ada hasil yang baik begitu Ya saran buat teman-teman Tetap semangat Rasa persatuan dan persatuan ini Supaya diguatkan Kemudian Bahwa kita negara Betul-betul Butuh Semangat semua Agar apa yang dicita-citakan Di Indonesia Khususnya Kabupaten Pemalang Ini bisa terlaksana dengan baik Dengan meningkatkan segala sesuatunya Di berbagai sektor Begitu Pak Tetap semangat Selanjutnya saya Semangat Kutua Langustan Mengucap terima kasih Pada Panik Tia dan Angkutua Langustan Yang sudah Mempersiapkan segala sesuatunya Sehingga pada hari ini Bisa Mengadakan acara puncak resepsi Hari lahirnya Langustan 187 Dan Dengan Meriah ya Di Diadakan banyak lomba Masih Lomba menyanyi Lomba Memasak Ada UMKM Lomba darah Ini beruntungan suatu Yang luar biasa Karena Perusahaan sampaikan Bahwa Ini Lomba kerja Tim Kerja Semua Pihak yang Selalu Ingin Panusna ini Maju Juga Sekarang saya Menyampaikan sedikit Mungkin Bapak-bapak Tidak tahu Tentang Lanustan 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 adalah Lagu-lagu Nostalgia Lanustan 187 Adalah komunitas Pencinta lagu-lagu Nostalgia Lanustan 187 Adalah Media berkumpulnya Sesama Pencinta lagu-lagu Nostalgia Yang terbuka Bagi siapa saja Bukan terbuka Bagi siapa saja Kita tidak Bisa memandang Satus Volumen Maupun apapun Siapapun yang Ingin masuk Sebelian Ketala Nostalgia Kita Terbuka Karena Kita Lampas Juga Punya Misi-misi Misi-misi Yang terangkan Dalam Tiga kata Bahwa Lanustan ini Akan berdiri Sosial Budaya Dan Relisi Anggota Lanustan ini Berasal Tadi Berasal dari Semua kalangan Bapak-bapak Ada Pedagang Kelimanya Ada Ada Lira swasta Ada Pegalindah Hingga Bawi tinggi Ada BMS Kejabat Dan Pengusaha Ini memang Kita Tidak Milah-milah Bahkan Dari kalangan Dia itu Kita ada Karena Di Lanustan itu Tadi Ada Religinya Sehingga Kita butuh Orang-orang Yang bisa Memberikan Kita Pencerahan Anggota Kita Tersebar Di mana-mana Kalongan Batang Comal Kemalang Sampai Ada di Selawi Ada di Berbes Ada sampai Cipukur Ada sampai Jakarta Jogja Semarang Bahkan ada di Padang Ada Ada Kemudian di Jogja Di Selawesi Semuanya Bersatu Jalan Lanustan Karena Anggota Kita Sampai Sekarang Ada 230 Bulan Lebih Karena Bahwa Lanustan Ini Ingin Seperti Pelari Pelari Itu Indah Dipandang Indah Kita Menikmatinya Karena Perbedaan Luang Tidak Ada Satu Keluara Yang Merasa Lebih Baik Daripada Yang Lain Segitu Merupakan Bagian Dari Inspirasi Dari Lanustan Untuk Bisa Menjadi Pijakan Kita Dalam Komunitas Dalam Silah Norbi Ini Akan Menjadikan Lebih Baik Hadirin Yang Berbahagia Sekilas Terlalu Hanya Orang Melihat Hanya Semua Orang Yang Suka Menyanyi Padahal Anggapan Ini Sebenarnya Salah Karena Di Lanustan Tidak Hanya Terdengar Lantunan Lagu Lagu Nostalgia Yang Mendayu Yang Mengingatkan Kita Di Masa Masa Lalu Tapi Selalu Ada Lantunan Indah Dengan Isti Gosah Dengan Merdunya Salawat Nabi Di Dalamnya Karena Semua Itu Ada Di Acara Isti Gosah Bulanan Yang Lanustan Lakukan Kegiatan Religi Dan Sosial Juga Telah Ada Semuanya Di Sini Karena Di Lanustan Ada Tiga Divisi Yang Kita Jalankan Di Semana Ada Budaya Seni Dan Budaya Kemudian Divisi Rohani Ada Divisi Sosial Divisi Seni Budaya Dalamnya Termasuk Mengadakan Kegiatan Kita Seni Yang Bagaimana Kita Bisa Menjadi Media Untuk Berkreatifitasnya Anggota Langgota Kemudian Dimisi Demisi Selalu 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 Dihadiri Oleh Anggota Anggota Yang Dekat Hampir Ada Sekitar 40 Sopi 50 Selalu Selalu Ada Kemudian Ada Disi Sosial Pendidikan Dengan Motu Pegiatan Haraf Pertama Ini Yang Kita Membangun Bersamaan Dalam Perbedaan Untuk Menebar Manfaat Kepada Sesama Itu Merupakan Penjabaran Dari Visi Misi Yang Sudah Kami Buat Pertama Kita Panjatkan Beri syukur Harap Allah Atas Kalimah Rahmat Di Dihad Pada Kita Semua Sehingga Pada Siang Hari Kita Masih Diberikan Kesempatan Kesehatan Lahir Bapin Untuk Bisa Hadir Dalam Rangka Adulah Lahir Lahir Lahirnya Lanosta 187 Yang Kesatu Yang Berada Di Kecamatan Pendopo Kecamatan Comal Dan Tentunya Terima kasih Pak Sekjam Dan Semuanya Sudah Berikan Tempat Untuk Langosta Untuk Mengadakan Cara Hal Yang Kesatu Salam Kita Sampaikan Kepada Jujuan Kita Semoga Sahabat Beliau Dapat Kita Terima Baik Di Dunia Ini Maupun Amin Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Yang Terbahagia Tentunya Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Saya Bisa Bisa Hadir Disini Bersama Banceng Semuanya Untuk Mengikuti Persepsi Mulang Tahun Langosta Yang Kesatu Ini Luar Biasa Kenapa Ini Pak Aidi Dan Pak Mariani Kenapa Saya Kemarin Ada Panitia Atau Pengurus Langosta Batang Ketempat Saya Mengadakan Apa Hal Yang Kesatu Saya Tanya Kesalnya Apa Nyai-nyai Saja Ternyata Alhamdulillah Acaranya Ada Sosial Ada Keagamaan Terus Ada Ada Kreativitasnya Terus Ada Semaksinanya Karena Kita Hidup Sebuah Hadia Ada Tadi Ada Donor Darah Terus Ada Ini Ada Bazar UMKM Ekonomian Lomba Masak Kreativitas Kreativitas Saya Kira Semoga Lanosta Kedepan Selamat Selamat Luang Tahun Yang Satu Semoga Lanosta Kedepan Semakin Bermanfaat Untuk Masyarakat Dan Tentunya Sesuai Dengan Visi Kabupaten Pemalang Adil Makmur Agamis Dan Ini Ini Juga Apa Visi Lanosta Luar Biasa Membangun Kebersamaan Hal Perbedaan Untuk Angebar Semanfaat Kepada Sesama Tadi Sumpah Diprotes Sesama Siapa Sesama Lanosta Saja Atau Sesama Yang mana Tapi Mungkin Saya Jawab Tadi Ini Sesama Masyarakat Sesama Semuanya Jadi Manfaat Untuk Masyarakat Mudah-mudahan Kedepan Semakin Banyak Kegiatan Pai Di Berserta Jajarannya Semuanya Kegiatan Yang Bermanfaat Masyarakat Lebih Ditingkatkan Lagi Dan Tentunya Tadi Kemarin Sesuai Dengan Alah Yang Disampaikan Bahwa Kedepan Lanosta Bisa Organisasi Yang Mandiri Ada Kemandiran Ekonomi Artinya Tidak Hanya Apa Namanya Kegiatan Yang Ada Urunan Urunan Saja Gitu Tetapi Bagaimana Bisa Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dan Nanti Hasilnya Bisa Untuk Membangun Lanosta Itu Sendiri Tidak Hanya Perkumpulan Orang-orang Saja Yang Banyak Bercandanya Tetapi Bisa Bermanfaat Untuk Pemalang Dan Itu Pasti Pasti Mendukung Fisi Kepada Pemalang Yang Aman Adil Makmur Tadi Ada UMKM Kemakmuran Agamis Ada Istiha Bocahan Ada Tahlilan Dan sebagainya Agamis Tentunya Kemalang Yang Nanti Saya Kira Itu Tidak Panjang Lempar Nanti Ada Acara Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatianya Sekali Lagi Saya Ngucapkan Selamat Harlah Yang Kesatu Untuk Bermanfaat Semoga Langsung Semakin Jaya Dan Bergembang Sebelum Saya Tutup Ada Pantun Tadi Karena Ibunya Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton